Halo semuanya dan selamat pagi karena ini masih jam 10 pagi ya untuk kali ini saya akan menjelaskan kronologi yang buat belum paham kronologi pertikaian antara kedua pengacara kundang yaitu Hotman Sitompul Hotman Sitompul gak pake N ya dengan Hotman Paris Hutapea ini kedua pengacara kundang yang ada di Indonesia kenapa kok bisa bertikai kenapa kok bisa ada perselisian antara keduanya padahal kan yang berselisih kan Hotman Sitompul dengan istrinya kenapa kok bisa sampai Hotman Paris buat yang belum paham mengenai kronologinya ini akan saya jelaskan akan saya urutkan kronologinya itu bagaimana kok bisa sampai kedua pengacara ini berdikai yang pertama sebenarnya awal perselisian ini dimulai dari keluarga internal ya jadi perselisian itu dimulai secara internal antara Hotman Sitompul dengan istrinya 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 yaitu Desire Desire Tarigan ini nama-nama marga semua ya jadi antara keduanya ini telah terjadi pertikeyan ya antara Hotman Sitompul dan Desire Tarigan ya terjadi perselisian kenapa kok bisa terjadi perselisian ini ini gosipnya ya tapi belum tahu faktanya karena juga belum masuk ke pengadilan untuk gosipnya gosipnya ini Hotman Sitompul itu melakukan perselingkuhan dengan menantunya menantunya ya yaitu Mika Vita Mika Vita itu istri dari Bams Bams itu anaknya Hotman Sitompul dengan Desi ya Desi dengan Desi Tarigan ya memulai anak Bams dan Bams ini memiliki istri Mika Vita itu jadi kronologinya dan ini ada gosip Hotman Sitompul ini berselingkuh dengan Mika Vita namun Bams dengan Mika Vita ini sudah bercerai sudah agenda perceraian sudah selesai juga seperti itu setelah itu karena merasa dituduh akhirnya Hotman Sitompul menyuruh istrinya untuk pergi dari rumah karena sudah tidak betah dengan istrinya ini gosipnya seperti itu ya tapi faktanya di lapangan masih belum tahu seperti apa menyuruh istrinya pergi dari rumah dan akhirnya istrinya Desi ini pulang ke rumah orang tuanya namun antara rumahnya Hotman Sitompul dengan rumahnya orang tuanya itu bersebelahan jadi tidak terlalu jauh dekat mungkin dia tetangga gitu lah intinya akhirnya karena diusir oleh suaminya oleh Hotman Sitompul akhirnya si Desi Tarigan ini mencari kuasa hukum dan kuasa hukumnya yaitu Hotman Paris Utapia sedangkan antara Hotman Sitompul dan Hotman Paris Utapia itu sudah berseberangan pemikiran dan selalu bersih tegang terus sebelum kasus ini jadi sudah lama sekali memang kedua pengacara ini tidak cocok eh malah ketika terjadi perselisihan antara suami istri ini kan karena sampai sekarang masih suami istri kok malah mencari kuasa hukumnya dan pengacaranya malah Hotman Paris kenapa kok tidak yang lain akhirnya eh akhirnya setelah pengusiran dari rumah ini entah benar atau enggak ya pengusiran dari rumah ya tapi yang berita yang berhidarkan seperti itu akhirnya setelah pengusiran dari rumah Hotman Paris Utapia ini mewakili mewakili kliennya dia sebagai kuasa hukumnya melakukan konvensi Paris dan menyatakan kronologi yang sebenarnya menurut pihaknya Desi seperti itu dan menurut Hotman Sitompul Hotman Paris ini terlalu ikut campur dan dianggap panjat sosial terhadap masalah keluarganya padahal ini kan masalah-masalah internal masalah keluarga dan hanya masalah keluarga biasa saja seperti itu dan akhirnya Hotman Sitompul itu melaporkan Hotman Paris Utapia ke Peradi yaitu Majelis Kehormatan Peradi karena melanggar kode etik untuk melanggar kode etik yang mana itu masih belum tahu ya masih belum nanti tergantung Majelis pengawasnya seperti apa yang dilanggar yang mana namun menurut saya ketika hanya Majelis pengawas itu tidak ada efeknya sama sekali oke selanjutnya untuk permasalahannya Hotman Sitompul dengan istri ini sudah sampai ke kepolisian ya sekarang giliran Hotman Sitompul dilaporkan oleh istrinya dengan alasan pencemaran nama bayi setelah itu Hotman Sitompul santai-santai aja dan tenang-tenang aja dia akan meladain istrinya kalau misalnya mau memang mau bercerai silahkan ke pengadilan kalau misalnya mau ada unsur tindak-tindaknya juga silahkan ke pengadilan oke jadi antara keduanya ini memang karena keduanya mungkin keduanya sama kaya bahkan ada tragedi pembatasan rumahnya karena dianggap istrinya ketika pergi ini membawa properti-properti yang mahal-mahal dari rumahnya Hotman Sitompul oke seperti itu jadi kenapa kok bisa bertikai antara Hotman Paris Utapia dan Hotman Sitompul sebenarnya pertikai antara Hotman Paris Utapia dan Hotman Sitompul itu sudah sudah lama sekali jadi sudah sebelum pertikai dengan istrinya ini sudah sudah lama sudah pengacara yang selalu berseberangan dan sering sekali berseberangan juga dengan pendapatnya ataupun apapun juga pembelaan klien dan lain sebagainya dan malah Hotman Paris ikut campur ke dalam urusan rumah tangganya dia menjadi sebenarnya tidak ikut campur karena memang Hotman Paris ini ditunjuk oleh istrinya Desi Tarikan ini menjadi kuasa hukumnya jadi ya seorang kuasa hukum kan berhak untuk melakukan apapun dan menjadi juru bicara kliennya seperti itu namun Hotman Sitompul karena sudah musuhan lama akhirnya dia marah-marah kenapa kok mencari pengacaranya Hotman Paris Utapia kok enggak pengacara yang lainnya akhirnya ya itu tadi Hotman Hotman Paris dilaporkan ke Dewan Kehormatan Peradi jadi Hotman Paris ini lulusan organisasi advokatnya adalah Beradi oke kayaknya itu aja cukup mengenai perselisian antara Hotman Paris dan Hotman Hotman Paris sama Hotman Sitompul ini sudah rame sekali jadi kronologinya seperti itu namun kenyataannya di lapangan kita belum bisa memutuskan mana yang benar mana yang salah karena masing-masing pihak pasti mengeklaim kebenarannya masing-masing dan juga belum masuk ke pengadilan ranah pengadilan juga nanti siapa yang benar dan siapa yang salah akan ditentukan di pengadilan dengan pembuktian yang betul dan untuk mencari kebenaran materialnya seperti apa nanti kita bisa tunggu kelanjutan ceritanya ini jadi itu tadi kronologi kenapa Hotman Sitompul dan Hotman Paris Utapia bisa bertikai seperti itu dan seperti biasa semoga bermanfaat dan terima kasih tak selamat menikmati